Terima kasih telah menonton Satgas TNI Manunggal membangun desa Kodim 0608 Cianjur telah menyelesaikan programnya dengan pembangunan fisik maupun non-fisik di desa Mekarmulia, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Program TMMD selain melaksanakan program pembangunan jalan beton, rehabilitasi masjid dan pos kamling, juga melaksanakan renovasi 4 unit rumah tidak layak huni. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0608 Cianjur Letko Infantri Rendra Dwi Ardhani dan Ketua Persit Chandra Kirana juga memberikan beberapa bantuan kepada warga seperti karpet masjid, alat tulis, peralatan wahraga, serta seribu masker untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dandim 0608 Cianjur Letko Infantri Rendra Dwi Ardhani mengatakan pembangunan fisik dan non-fisik oleh TNI Manunggal membangun desa diharapkan bisa bermanfaat untuk rakyat, serta warga bisa menjaganya. Alhamdulillah semua target sudah 100 persen, baik itu dari pengarsan jalan, kemudian pembangunan rutilahu sebanyak 4 unit, kemudian kegiatan non-fisik, sosialisasi dari bidang pertanian, bidang kesehatan, kemudian KBKES dan ada rehab masjid. Semua hari ini sudah rampung dan kami berharap bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di desa sini dan bisa menyatukan hati rakyat kepada masyarakat bahwa TNI memang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Dan mungkin pesan-pesan kedua masyarakat setelah jalan dibangun dan rumahnya yang baru ini gimana? Ya mudah-mudahan dengan adanya pembangunan jalan yang telah selesai, kemudian rutilahu yang telah selesai dan siap ditempati, mudah-mudahan bisa membantu warga masyarakat desa Mekar Mulia ini dalam meningkatkan kesejahteraannya, kemudian meningkatkan ekonominya. Bingahnya? Mungun, bingah. Kawitna kumah abu ibu ini? Kawitna roboh gitu. Robohnya? Roboh. Terus berapa orang ibu? Dua. Dua orang? Apa ini rumahnya? Sama Bapak Randi, Bapak TNI, Bapak Bupati gitu ya. Ucapan. Bilang terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, senang sekali. Terus berbaiklah yang bapak isai. Dan Bapak, saya ganjir. Dan disini ujarannya. Dan rumah kami. Bilang gimana? Bapak sempur, semuanya. Ada ucapanmu buat Bapak TNI? Bumun, apa tu? Buat terima kasih Bapak TNI, Bapak Randi. Terus berbentuk. Awalnya gimana rumah ibu ini? Tidak. Awalnya, sebelumnya gimana? Jelai. Jelasnya. Ya, gak bisa ditempatin. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman mengapresiasi kerja keras TNI yang telah membantu rakyat dalam program TMMD fisik maupun non-fisik. Saya atas nama pemerintah Keper Cianjur dan warga masyarakat, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Kemadang Keperintah 268 Cianjur, yang telah sukses melaksanakan kegiatan TMMD dan over target dari 2 kilo menjadi 2 kilo 200 dan banyak lagi yang lainnya yang non-fisiknya. Di saat situasi seperti ini, Pak Randi berserta timnya dan warga masyarakat bisa mengapresiasi dengan baik. Kali lagi kami mengembangkan terima kasih dan atresiasi. Semoga kegiatan ini, insya Allah, insya Allah pasti bermanfaat kepada masyarakat. Program TMMD fisik dan non-fisik diharapkan mendongkrak tingkat perekonomian rakyat di pedesaan. Heri Setiawan, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!